Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabat-sahabat Manit Rezeki di seluruh Nusantara Kali ini kita akan berbagi Tentang tanya jawab, diskusi Q&A, question and answer Dari beberapa pertanyaan sahabat-sahabat Manit Rezeki Di kelas whatsapp kita Ya, tentang jurus Law of Projection Sudah terkumpul beberapa pertanyaan Yang insyaallah akan kita kupas Jawabannya bersama-sama di sesi ini Namun sebelum itu, mohon izin Sahabat-sahabat semua yang luar biasa Silahkan klik Tombol subscribe-nya Dari channel Best Learning Center ini Untuk demi kemajuan channel Youtube Best Learning Center ini Serta sekaligus Untuk menunjang channel Youtube ini Kedepan lebih baik lagi Baik, saya doakan kepada sahabat-sahabat Seluruh sahabat Vila, sahabat Suga Manit Rezeki Di seluruh Nusantara Kita akan bahas bersama-sama Tentang sesi diskusi Sesi tanya jawab, Q&A Tentang jurus Law of Projection Sudah siap, sahabat? Alhamdulillah, sahabat-sahabat surga Sahabat vilah yang luar biasa Kali ini kita akan membahas Pertanyaannya ketiga Ini dari Bunda Yanita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin bertanya Ustaz Alhamdulillah, saya telah bergabung Dengan sahabat-sahabat surga Dan bisa menggali ilmu Manit Rezeki Dari beberapa kajian yang sudah diterapkan Masya Allah, luar biasa sekali Perubahan yang sangat besar Dalam usaha saya Terutama Dan nggak bisa dibayangkan Kalau semua orang mengikuti ilmu ini Kalau tidak semua orang bisa mengikuti Dan putus di tengah jalan Pertanyaan saya Ustaz Apakah saya terlalu memaksa Ketika saya memperkenalkan ilmu ini Kepada teman Dengan rasa positif Dan semangat sekali Agar mereka bisa ikut grup Dan merupakan Dan merubah kehidupannya Agar lebih baik Tapi Ketika mereka sudah tidak menikuti lagi Saya berpikir negatif dalam hati Udah enak Ikut nggak bayar Cuma modal kuota aja Nggak mau Padahal bersosmet tiap hari Masya Allah Nah Terkait dengan ini Bunda Yanita yang luar biasa Niat kita ini sudah bagus Sudah positif Maka hal yang harus kita lakukan adalah Jaga niat kita Untuk senantiasa apa? Menjadi perantara Keajeban bagi orang lain Untuk menjadi aliran Sene kebaikan bagi orang lain Kita harus senantiasa jaga Terkait dengan respon orang Apakah diam Diturunan hidayah atau tidak Itu adalah hak dari Allah Ta'ala Karena hidayah itu Turunnya bukan dari kita Tapi hidayah itu Langsung hadir dari Allah Tugas kita adalah Ikhtiar untuk menjadi bagian Senantiasa Menjadi umat yang senantiasa Anfa'ohum dinas Memberikan manfaat Kepada manusia yang lain Kalaupun orang-orang tersebut Belum diketuk hatinya Itu adalah hak dari Allah Ta'ala Karena hidayah itu Datangnya dari Allah Ta'ala Kalau kita senantiasa Menjaga lurus Tugas kita adalah Menyampaikan kebaikan Menyerukan kebaikan Tapi kenapa Kalau respon orang itu Belum positif kepada kita Kita akan semakin Kita tetap tenang saja Kenapa? Karena ranah tugas kita adalah Mengajak menyebarkan ilmu Allah Yang luar biasa ini Namun jika tidak Direspon dengan baik Atau hal-hal Responnya belum positif Kita harus Kita harus legawa Harus tinggalkan Ingat kembali bahwa Rasulullah S.A.W.T Saja Tidak bisa memberikan Hidayah kepada Pamannya Abu Talib Yang sangat dikasih Sangat dicintainya Yang membantu Membela kepada Kauan kafir Quraysh Bahkan Nabi Nuh Saja tidak bisa memberikan Hidayah kepada Ada anaknya Yang bernama Kanan Untuk ikut Nahi perahu Untuk diselamatkan Dengan apa? Sarannya adalah Beriman kepada Allah Level kurang mulia Apa para nabi tersebut Dibandingkan dengan kita? Kita tidak ada Apa-apanya Dibandingkan para nabi yang mulia Nabi saja tidak bisa Memberikan Hidayah Apalagi kita Maka tugas kita adalah Senantiasa Menjadi belajar Ihtiar Untuk menjadi wasilah Diturunkannya Hidayah orang lain Melalui perantara kita Maka Hal yang harus kita lakukan adalah Lepaskan prinsip garis kebenaran Dalam diri Kalau kita merasa Diri kita yang benar Orang lain itu adalah yang salah Kalau itu semakin kita tonjolkan Ini adalah dalam jurus garis kebenaran Itu akan menjadikan Yang prisai rezeki buat kita Hal yang harus kita lakukan adalah Lepas ananiah ini Lepas keakuan ini Lepas Rasa kita yang paling benar ini Karena sejatinya Yang terbaik adalah Guru saya berpesan Orang soleh yang merasa salah Lebih baik daripada orang salah Yang merasa Soli Maka kita menjadi Berbagi yang pertama Senantiasa merasa salah Merasa salah Merasa salah terlebih dahulu Pasti tentunya Ada hikmah luar biasa Ketika kita sudah hadirkan Kita niatkan positif Tapi kenapa orang tersebut Belum bisa merespon positif pula Terhadap kita Jadikan itu cermin ajaib Yang terbaik buat diri kita Yang penting tugas kita adalah Terus semangat Untuk menyerupkan kebaikan Budaya nita Terima kasih Wa'allahu alam ni salam Terima kasih